Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di Soccer Time. Ini adalah satu-satunya program yang khusus membahas soal sepak bola bersama saya, Valentinus Reza. Pemirsa, Olimpiade sudah hampir dua pekan berjalan. Sepak bola putri juga sudah menghadirkan tim-tim yang lolos ke semifinal. Sementara perempat final sepak bola putra baru akan bermain hari Sabtu. Tapi tema kita hari ini, kapan timnas Indonesia bisa tampil lagi di Olimpiade? Kami akan membahasnya bersama tamu saya di studio, Gocek Bung Towel. Apa kabar Bung Towel? Kabar baik. Sehat selalu Bung Towel. Soccer Time. Dan kita akan sapa dulu kawan kita dari luar studio. Sudah ada rekan Wesley Huta Galung. Apa kabar Bung Wesley? Jersi timnas Brazil kenapa nih, Bung Wesley? Kenapa pakai jersi timnas Brazil, Bung Wesley? Ya, mengikuti duka hari ini ketika timnas putri Brazil gugur oleh Karada di final. Oke, tapi yang penting tim putranya juga sudah akan tampil di perempat final besok. Kita akan lihat apakah Brazil juga bisa lolos ke semifinal ya, Bung Wesley ya. Karena Brazil juga cukup baik ya. Bagus sekali bermainnya di Olimpiade kali ini, Bung Towel. Ya, saya pikir tetap punya peluang. Walaupun besok masih ada hambatan dari Mesir, tapi secara favorit masih bisa lolos ke semifinal. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai head to head berikut ini, Pemirsa. Bung Wesley, kira-kira butuh berapa tahun lagi persiapan untuk timnas Indonesia untuk bisa tampil di ajang sebesar Olimpiade, Bung Wesley. Aduh, pertanyaan yang susah sekali untuk dijawab kapannya. Karena saya kan kembalikan pertanyaan itu kepada Anda berdua, Bung Resa dan Bung Towel. Gimana posisi sepak bola dalam kehidupan kita berdegara dan berbangsa. Kalau sudah dijawab itu, baru kita susun deh langkahnya. Apakah tahun 2024 di Prancis kah atau di mana kan nanti. Tapi kalau posisinya sepak bola sampai sekarang belum menemukan tempat yang pas dalam kehidupan kita berbangsa dan berdegara, untuk menjawab kapan itu belum cukup bisa kita ngomong 10 tahun, 20 tahun lagi, Bung Resa. Oke, jadi 10 tahun, 20 tahun lagi Anda belum mendapatkan gambaran ya bahwa Indonesia mungkin bisa akan tampil lagi di Olimpiade begitu. Timnas Indonesia, Bung Wesley. Ya, kita lihat lagi bagaimana kompetisi kita disusun. Nanti Bung Towel pasti bisa jelaskan. Kompetisi kita belum menyentuh kepada akar kompetisi setungguhnya. Lebih kepada ke eforia, entertainment, sepak bola. Urusannya semua hanya Liga 1. Liga 2 sampai ke bawah itu jauh dari perhatian. Dan jauh dari sentuhan tangan-tangan yang menurut saya memang tangan-tangan bukan mencari uang, tapi lebih kepada pembibitan, pembentukan pemain. Kan itu nggak bisa, kata-kata kita tiba-tiba dapat pemain usia 23 plus 4 atau plus 3 nanti yang bisa menjadi pembimbing mereka bermain bagus di Timnas. Kalau dalam pembentukannya, perjalanannya, itu kita nggak bisa menemukan pemain yang benar-benar kuat secara berjenjang dari usia muda sampai usia mereka 23 nanti. Oke, kalau Bung Wesley tadi mengatakan 10 tahun atau 20 tahun lagi belum ada gambaran ini. Apakah Timnas Indonesia bisa kembali lagi ke Olimpiade, berlagak lagi di Olimpiade. Kalau dari Bung Tawel, seperti apa nih Bung Tawel? Ya memang jawaban yang sulit sekali pertanyaan itu. Karena kita tidak bisa menjawab secara pasti hitungan tahunnya. Karena urusannya bukan soal aspek sepak bolanya saja, tapi juga aspek-aspek lain yang mendukung supaya sepak bola itu bisa berkembang dan hidup secara benar. Salah satunya? Organisasi, lalu dukungan dari negara. Dukungan dari pemerintah terhadap sepak bola itu sendiri. Jadi jangankan bicara soal kapan Timnas kita main di Olimpiade. Kapan kompetisi kick-off-nya aja kan kita susah jawab. Betul. Betul nggak? Iya, iya. Pertanyaan sederhana. Masih belum ada jawaban yang pasti begitu, Bung Tawel. Betul, pertanyaan sederhana tapi sulit jawabannya buat kita saat ini. Oke, baik. Kita mengenang sedikit Timnas Indonesia di Olimpiade 1956. Saat itu pelatihnya adalah seorang Tony Pogaknik dari Yugoslavia. Presiden Soekarno punya hubungan yang baik dengan Yugoslavia. Sehingga antar negara melakukan kerjasama di bidang olahraga. Dan datanglah Tony Pogaknik dari Yugoslavia. Langsung dibawa ke perempat final. Kita munculkan grafiknya. Berikut ini pemirsa. Di mana Indonesia bertemu dengan Uni Soviet. Pertandingan pertama 0-0. Lalu juga di laga ulangan. Uni Soviet akhirnya menang 4-0. Dan akhirnya Uni Soviet yang meraih medali emas. Pemain andalan Indonesia saat itu ada Mowi Sailan, Rukma Sujana, Endang Witarsa, Tiohim Chiang. Lalu juga Ramlan dan juga Rusli Ramang. Sementara pemain andalan Uni Soviet ini kita lihat ada Lev Yassin, Igor Neto, Eduard Stetslov. Dan juga Valentin Ivanov. Ini luar biasa. Bagaimana Anda melihat sebenarnya perjalanan TIPNAS Indonesia di Olimpiade saat itu? Bung Tauro. Olimpiade saat itu kan kualifikasinya tidak sekompleks saat ini. Atau persaingannya tidak sekompleks saat ini. Saat itu kan kualifikasinya hanya satu kali main. Lawan Cina waktu itu. Itu pun Cina-nya mundur kan. Karena ada background politik saat itulah. Situasi tahun 50-an. Lalu loloslah ke Olimpiade Melbourne, 56. Di babak pertama pun nggak main Indonesia. Karena harusnya drawing-nya lawan Vietnam Selatan. Tapi juga sama mundur. Boykot gitu loh. Ada isu-isu boykot di situ. Lalu akhirnya lolos ke perempat final. Jadi pertandingan pertama lawan Uni Soviet. Dan di situlah yang disebut menggemparkan kan. Pada dunia saat itu 0-0. Bahkan kita sendiri kan saat ini masih selalu bernostalgia. Dengan skor 0-0 draw itu yang tahun 56. Yang usianya kalau hitungan sampai sekarang sudah 65 tahun. Jadi bayangkan gimana kalau menang. Draw aja kita udah sangat happy-nya ya. Tapi poinnya ini yang mau saya sampaikan. Bahwa kita jangan lupa apa sejarah. Kita apresiasi, kita respect pada apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu. Tetapi sepak bola kita harus berdiri sekarang dan menatap ke depan. Yang pertanyaan Reza tadi di awal. Kapan timnas kita bisa main di Olimpiade? Oke baik. Kalau kita lihat juga Bung Wesley tahun 76. Sebenarnya kita nyaris bisa tampil di Olimpiade lagi. Tapi memang setelah itu semakin sulit bagi Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade. Timnas sepak bolanya ya. Apa yang perlu dibenahi sebenarnya Bung Wesley? Melajutkan apa yang dikatakan oleh Bung Tawel tadi. Kita bereforia iya. Tapi jangan lupa masa lalu adalah pelajaran yang harus dijadikan pijakan. Bukan bereforia terus-menerus. Selama ini kan kalau kita bertanya. Timnas Indonesia ngomongnya Olimpiade. Padahal cara pembandingnya dengan sekarang jauh sekali. Kemudian kapan timnas senior berrepresentasi? Lalu ngomongnya tahun 1991 si game. Tanda yang dilakukan adalah sangat rendah menurut saya. Karena selalu bereforia bermimpi. Kapan lagi pertanyaan itu ya. Kapan lagi? Ini kita nyaris. Ini kita hampir. Ya hampir dan nyaris. Dan komparasi dengan sepak bola kemajuan sekarang. Dengan perubahan cara mengelola sepak bola. Manajemen sepak bola. Komparasi itu enggak. Benar-benar hanya tinggal memori yang kita kenal untuk menjadikan pelajaran. Enggak bisa lagi. Benar-benar kita harus keluar dari masa lalu itu. Reforia yang terus-menerus disebut itu. Karena sepak bola dan pengelolaannya. Bukan hanya taktikal gamenya. Pengelolaannya pun jauh berubah. Dan itu menyangkut banyak. Kalau dulu mungkin kita mengadakan bakat-bakan. Sekarang pemain sepak bola itu bisa lahir dari bakat. Dan bisa dilahirkan dari program lasihan. Nah program lasihan itu banyak tadi yang Bung Toler katakan. Termasuk federasinya. Termasuk pemerintahnya. Nah ini kita melihat pemerintah federasinya seperti ibarat dua kubu yang kadang-kadang mesra. Kadang-kadang tarikan-kadang dari panggung sendiri. Ya kapan? Tadi awal saya katakan. Di mana posisi sepak bola dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Baru kita tahu. Turunannya, mengatur strateginya, mengatur pencapaian targetnya. Baru erat tuh Bung Toler. Oke baik. Jadi intinya apakah kita harus menunggu sampai Indonesia menjadi tuan rumah olimpiade? Baru tim Indonesia kita bisa tampil di olimpiade.